Terima kasih Alpin 3 dolar Gimana? Aku Emang Dekat sama Zikri Emang sering banget ketemu sama Zikri Akhir-akhir ini Dan Memang Zikri Beberapa hari lalu Dia juga Sering cerita sama Aku Dia bilangnya katanya Joe Fazio aku kangen nih Atau anak aku Ya udah lah ketemu lah kalo kangen gitu Kalo misalnya Ini apa namanya ada waktu Ayo gue temenin lu Besok besok bisa gak nih Kita langsung Langsung aja ke tempat Si Zain Anaknya kan Ya gak bisa Gak bisa nih cu Besok gak bisa katanya Lagi kemana gitu Jadi Pas kemarin Zikri mau ketemu anaknya sih Emang agak Agak susah ya Agak Agak dipersusah Aku gak ngerti deh Ada masalah apa Antara Mereka begitu Kenapa sampe Bapanya mau ketemu sama anaknya Dipersulit Begitu Sangat disayangkan sekali sih Apa curhatan apa sih Emang? Curhat Curhatnya paling Curhat tentang Ya dia Dia gak kenapa anaknya Begitu Kangen Pengen ketemu anaknya Itu aja sih Dia kalo cerita Paling Gitu Kavazuk Lu kan sebagai sahabat dari Heni nih Eh? Dari Ya Maksudnya Zikri Lu ngeliat ini Gimana sih akhirnya ada permasalahan Antara Heni dan Larissa Mungkin lu tau gak sih Perkembangannya Oh perkembangan antara Heni dan Larissa Aku sih kurang Luaranya kan udah minta maaf nih Heninya Mungkin lu tau gak sih kabar itu Oh Alvinnya Siapa tuh yang minta maaf Alvinnya yang minta maaf ke Heni Eh Lekon ke Larissa minta maaf Oh Tapi melalui manajer Oh gitu Pokoknya Menurut aku sih Semua bisa dibicarakan dengan baik-baik ya Ada baiknya Kalo misalnya Yang punya masalah Heni sama Larissa Ya gimana kalo Jalan baiknya misalnya ketemu bareng Atau Ngobrol bareng Biar Ada jalan tengahnya Jangan sampe Gara-gara Orang tuanya yang berantem Anak yang jadi korban Kayak gitu Aku sih sangat Menyayangkan hal-hal seperti itu ya Semoga Permasalahan orang tua Itu permasalahan orang tua aja Jangan sampe Anak juga jadi Kebawa-bawa gitu Kasian Karena anak itu masih pada kecil Belum ngerti apa-apa Joe Tadi lu bilang Ingin nganterin Zikri untuk bertemu anaknya Apa sih membuat lu inisiatif untuk menemani dia bertemu anaknya Karena memang posisinya dia sekarang single parents juga kah Tahu terjadi sesuatu yang jadi dingin gak gak Makanya lu ingin Sebagai temen Gue bilang Gue kalau lagi free Ayo gue temenin Begitu Kalau misalnya Enggak Apa Pengen butuh temen Yaudah kita temenin Karena kan aku Aku Zikri sama Atap kan memang sering banget bertiga Jadi kita biasanya bertiga itu kemana-mana selalu bareng Begitu Nah dia bilang Lagi kangen sama anaknya Pas lagi kangen sama anaknya Yaudah ayo kita temenin Gitu Biar kita juga bisa Bisa Apa namanya Bisa Ketemu sama anaknya juga Sampai sejauh ini juga Aku belum pernah ketemu sama anaknya Zikri Kayak gini Nah bang Soalnya bang Kemarin kan sumpet rame juga nih ketiga postingan dari Henny Yang perihal adanya KDRT yang dilakukan oleh Zikri Jadi masa lalu dibalikin lagi nih Kamu sebagai temen melihat pemberitannya seperti apa sih maksudnya Yang udah mantan istri Tapi malah membuka aib warganya pada masa lalu Nah Kayak gitu tuh Ya gue sih biasanya Gak tau ya Kalau misalnya yang Apa namanya Yang ngebuka aib Biasanya aibnya pengen juga dikorek-korek ya Tapi Ya itu kan udah masa lalu Udah lama kali Tapi gue gak tau ya itu bener apa enggak Karena juga gue gak ikut dalam Dalam keluarga mereka Gue juga kenal Zikri Setelah mereka pisah begitu kan Kalau misalnya ada masalah itu Ya kenapa gak diomongin baik-baik aja Kenapa tiba-tiba langsung Muncul di posting gitu kan Jadi gak enak Apalagi kalau misalnya Berita-berita sekarang kan Susah untuk di ini kan Apa namanya Susah untuk ditutup Nanti Misalnya ketika anaknya gede Terus baca beritanya kan malu juga Begitu Udah berapa lama sih lu temenan sama Zikri Kalau dari setelah dia pisah Berarti belum lama dong Belum lama pokoknya ya Setahunan belum ada Belum 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 Ya Sejauh ini gimana sikapnya Apakah terlihat temperamen kah Siapa Zikri? Gak ada Gak ada Sama sekali Zikri itu gak ada Gak ada rasa temperamenya sama sekali Anaknya Sopan Ya kita tahu juga dia dari keluarga yang ini ya Apa namanya? Yang religius Sopan santun Yang gue juga banyak Malah belajar Tata kerama sama dia Betul Kalau dibilang dia KDRT atau kayak gimana Sejauh yang gue kenal sama Zikri Temen deket karena hampir Kadang itu seminggu bener-bener kita full bareng terus Gitu Di rumah juga Rumahku itu kayak jadi basecamp Temen-temen pada ngumpul gitu Dan gue rasa sih Gak ada yang Menurut gue akan Apa Nyinggol-nyenggol Kekerasan kayak gitu Gak ada Tapi dengan munculnya Berita itu sempat mempertanyakan gak sih Gue bilang Zikri lu yakin kayak begitu Terus Zikri bilang Ya menurut lo Lu liat gue sekarang kayak gimana Dia bilang Ya gue kan gak tahu Dulu dia kayak gimana sama istrinya Begitu Ya namanya juga berkeluarga Pasti ada masalah Ya kan gak mungkin jalan lurus-lurus aja Balik lagi bagaimana cara Dia menanggapin aja Begitu kan Kalau misalnya tiba-tiba Dianya Terusipnya baru sekarang Gue gak ngerti juga nih Ya udah kalo misalnya mau dipisul juga Masih ada gak terbekasnya Ya kan Ya gak sih Tapi sejauh ini gimana sih Antara Zikri sama Mantan istrinya Makin alok kan Gimana lo ketahui Ada juratan atau Menurut gue Gue itu sangat menyayangkan sekali Pokoknya Ketika Zikri mau ketemu anaknya Agak susah aja Sampai dia bilang Jo gila gue harus Gue harus curi-curi Momen Sama Inian gue nih Apa namanya ART gue nih Yang jaga si Zain Baru gue bisa video kelama Anak gue gitu Buset Gue bilang Mau ketemu anaknya susah banget Tapi sebut Sosok mantan istrinya gak sih Enggak aku Belum pernah ketemu Alvin Alvin belum pernah ketemu Iya Tapi ada juga yang bilang Kalo Zikri Sekarang lagi deket juga Malah Risa Co Oh Dijudu sendiri gimana Menurut aku aku sih Kalo Zikri nya suka Zikri nya juga Misalnya cocok Ya Enggak Begitu kan Kita doain aja deh Yang terbaik Kalo misalnya Kan balik lagi Mereka yang punya perasaan Kita kan gak bisa Gak bisa Membohongi rasa yang ada di hitam Kalo udah timbul rasa suka Kita tidak bisa Membohongi rasa itu Begitu Tapi Untuk Sejauh ini sih Kayaknya belum Belum ada klarifikasi Belum ada curhat-curhat Biasanya kan Kalo udah ngumpul Cowok sama cowok Pasti Wah belah lagi diketamak ini Gitu Gimana menurut lo Gitu Sejauh ini sih Enggak ya Zikri belum ada Cerita kesitu Tapi kabar bati Dari mantan istrinya Zikri Si Henny itu minta maaf Kalau Larissa itu Belum tahu Aku belum tahu Aku belum tahu Iya semoga aja Dengan adanya berita kayak begitu Terus si Henny Dan juga Larissa ini bisa jadi Lebih baik Begitu kan Atau juga sama-sama Punya anak Begitu kan Semoga Semoga Anaknya gak Gak jadi Korban aja Maksudnya Biar anaknya juga Tumbuh dengan 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 baik Sekarang Sekarang mungkin support lo Untuk mereka Sekarang Sekarang Terakhir support aku buat Zikri Buat semuanya Semuanya Semoga sehat-sehat semuanya Semoga Berita Huruhara ini Bisa menemukan Jalan tengah yang baik Jadi Tidak ada yang Simpang siur Tidak ada lagi yang Berantem sana Senggol sana Senggol sini Sel något Ketujuh Kita penampil hal ini